Oke, menentukan fungsi kuadrat kalau grafiknya diketahui. Ini kalau soalnya pilihan ganda, enak banget. Gimana caranya? Parabola kan, fungsi kuadrat kan ada bagian A, bagian B, bagian C ya. Sudah tahu kan, A ini terkait dengan apa? Terbuka ke atas ke bawah ya. Kalau A-nya positif, terbuka ke atas. A-nya negatif, terbuka ke bawah. Ini terbuka ke bawah, berarti A-nya harus negatif. Berarti jawabannya antara C, D, E gitu ya. Jadi ini sudah salah, karena A-nya ya. Terus C ini apa nih? C ini titik potong sumbu Y. Jadi kalau C-nya positif, parabola itu berpotongan dengan sumbu Y di atas. Di atas 0-0. Kalau C-nya negatif, berpotongan dengan sumbu Y-nya di bawah. Kalau C-nya 0, melalui 0-0. Nah ini C. C-nya positif ya. Berarti tinggal ini. Oke? Nah di antara dua ini, ya ini si dua ini, ada rumusnya nggak untuk mencari dua? Dua ini namanya X puncak atau X simetri. Rumusnya min B per 2A ya. Nah di antara jawaban D dan E, mana yang min B per 2A-nya 2? Coba. Kalau yang jawaban D, min B-nya min 4 ya. Kan B-nya min 4. Per 2A-nya per 2 kali min 1. Berarti 2 ya. Atau ini kan 4 dibagi min 2. Oh jadi min 2 ya. Berarti bukan yang D ya. Sedangkan kalau jawaban E, min B-nya min 4. Per 2A-nya 2 kali min 1. Ini adalah 2 sesuai dengan ini. Jadi jawabannya yang E. Oke? Oke. 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 Oke.